Intro Setelah kejadian tadi di malam yang hening dan sunyi Narayan Sangkar mengenang masa-masa indah bersama putrinya ketika dia masih hidup Putrinya itu bernama Mega Dia adalah sosok wanita yang sangat sayang kepada ayah serta taat pada ajarannya Dan di hari itu adalah hari dimana dia berulang tahun Ayahnya pun mendoakan agar semua keinginan dan cita-citanya terwujud Setelah kepergian sang ibu, dia selalu memberikan semua kebutuhan yang Narayan butuhkan Seperti menyiapkan pakaian hingga makanan untuk ayahnya itu Ketika di kamar, ayahnya mengatakan bahwa dia cantik melebihi ibunya Bahkan Narayan sempat berkata sudah saatnya putrinya itu untuk menikah Tiba-tiba seseorang menelpon Dan putrinya itu berkata kalau yang menghubunginya itu adalah temannya Di malam hari Mega memberanikan diri untuk jujur Dan dia pun berkata sebenarnya yang menelpon tadi siang itu adalah seorang pria yang sangat mencintainya Dia adalah laki-laki yang sangat dia cintai Seperti yang selalu ayahnya ajarkan agar selalu bersikap jujur dan tidak berbohong Tapi dia takut ayahnya marah Ayahnya pun sering berkata kalau cinta itu hanya akan membuat rasa sakit Tapi entah mengapa dia merasakan sesuatu yang sangat berbeda yang ada pada dirinya Mega pun disitu bilang jika Narayan melihatnya Pasti dia akan merasakan perbedaan dari sosok pria yang dicintainya itu Anaknya pun ingat perkataan sang ayah jika dia ingin semua mimpi anaknya itu terwujud Impiannya selama ini hanya ingin dia bisa mencintai pria itu Setelah itu dia berjanji tidak akan meminta hal apapun dari sang ayah Tapi Narayan bertanya siapakah nama pria itu dan apa pekerjaannya Mega pun berkata kalau dia bernama Raj Maholtra seorang siswa dari kampus Gurukul Tapi sang ayah tidak peduli dengan hal itu Alih-alih ingin melindungi putrinya dari masa depan Siswa dari Gurukul itu malah dikeluarkan bahkan tanpa melihat batang hidungnya sedikitpun Dia dikeluarkan tanpa diberi kesempatan untuk memberi penjelasan Raj Maholtra telah diusir dan Narayan berharap anaknya itu melupakannya Dan putri Narayan itu pun hanya terdiam tak mampu melawan sang ayah Keputusan itu mungkin sangat kejam tapi semua Narayan lakukan demi masa depan yang terbaik untuk putrinya Di lain waktu Narayan bertanya apakah putrinya itu baik-baik saja Putrinya itu pun berkata jika dia baik-baik saja Lalu di malam hari Narayan mengungkapkan jika dia sangat menyayangi putrinya itu Dia pun bertanya apakah mega bahagia Putrinya pun menjawab jika dia sangat bahagia Namun di malam itu putrinya sudah tidak sanggup lagi hidup tanpa kebebasan Dia merasa terkekang oleh ayahnya sendiri Dia sudah mencoba melupakan pria itu namun tidak bisa Sehingga dia dengan nekat mengakhiri hidupnya di malam itu juga Setelah kejadian itu Narayan terbangun dari mimpi buruknya Dan di pagi hari tampak Narayan sudah menunggu Raj di tempat dia biasa mengajar musik Saya kira disini Narayan akan minta maaf atau menyadari kesalahannya di masa lalu Tapi tanpa diduga dia malah mengatakan kalau dulu ketika anaknya menceritakan tentang Raj Dia sudah sangat membencinya Aneh tapi nyata padahal kala itu Narayan belum pernah melihat Raj sama sekali Narayan pun berkata jika dia adalah seorang pria tua yang bangkit untuk kembali bertarung Sudah 25 tahun dia disini membangun budaya disiplin dan hormat Tiba-tiba seorang Raj dengan biola di tangannya ingin merubah keadaan di kampus burukul ini Narayan pun berkata tidak akan pernah dia membiarkan seorang Raj merubah apa yang telah dia bangun Seperti kata-kata yang pernah Raj ucapkan jika dirinya menyukai tantangan Dan Narayan membenarkan jika dia memang menyukai tantangan Maka dari itu Narayan akan mempertahankan apa yang dia bangun Dan mempersilahkan Raj untuk merubah kampus burukul ini jika dia mampu Dengan kata lain Narayan menerima tantangan dari Raj dan tidak akan merubah sedikitpun Apa yang sudah dia capai selama 25 tahun ini Ketika tiga sahabat ini bercanda Tiba-tiba mereka didetangi oleh Raj Dia berkata jika dia butuh seseorang yang bisa bermain piano untuk mengajarkan cucu dari Jenderal Mayorkana Mendengar nama Mayorkana mereka pun tersadar Dan seketika Karan menyanggupinya karena dia tahu di rumah itu tinggal pujaan hatinya Sampailah Karan di rumah Mayorkana dan dia mengejarkan Ayus cucu Mayorkana untuk bermain piano Dan setelah selesai Nandini mengenalkan adik iparnya itu kepada Karan Padahal kita tahu sebenarnya mereka sudah saling mengena satu sama lain Nandini disitu berkata kalau bisa ajarkan juga Kiran bermain piano dan berkata Kiran juga pandai menari Di lain tempat ibu Monika mengenalkan Piki kepada Ishika sebagai partner menari untuk ajang kejuaraan antar kampus Padahal kita juga tahu mereka sudah saling mengena satu sama lain Seperti halnya Karan, Piki juga dikirim ke sini itu adalah ide dari gurunya Raj Aryan Ishika pun berkata jika dia sudah memenangkan kejuaraan ini selama tiga tahun berturut-turut Dan dia pun tidak ingin tahun ini kalah gara-gara ada seorang pria bodoh yang ada di hadapannya Ishika pun mengusir Piki untuk segera pergi Tapi dengan tindakan konyolnya, Piki disitu memohon kalau dia sangat ingin menari dengannya Bahkan dengan gombalannya Piki berkata siap mati demi Ishika Singkat cerita ketika sedang berdoa Narayan melihat Raj yang malah bermain-main dan tidak ikut berdoa Narayan pun menegur dan berkata jika Raj masih bagian dari gurukul Maka dari itu dia harus ikut dengan segala tradisi yang mereka jalankan Akan tetapi Raj menjawab alasannya dia tidak ikut berdoa Dia marah kepada Tuhan karena gadis yang dia cintai telah Tuhan ambil nyawanya Seorang gadis yang sangat taat sampai bunuh diri padahal dia sangat percaya dengan Tuhannya Narayan pun disitu terdiam Di luar kampus gurukul terlihat muda-mudi teman-teman dari pacar Sanjana sedang mengadakan sebuah pesta Terlihat Samir pun bekerja disana menjadi seorang pelayan Tidak lama pacar Sanjana datang dan dia berniat mengenalkan Sanjana kepada teman-temannya Namun tanpa diduga Sanjana malah diceburkan ke dalam kolam Niat dia hanya untuk menghibur Tapi nyatanya perbuatannya membuat Sanjana malu dan merasa direndahkan Pacarnya itu pun minta maaf tapi tidak berbuat apa-apa Berbeda dengan Samir yang langsung dia masuk ke dalam kolam untuk menolong Sanjana Dan di malam harinya Sanjana tidak menyangka kenapa semua ini harus terjadi kepadanya Samir pun disitu menjelaskan jika dia tidak seperti Sanjana yang dia kenal Samir berkata jika Sanjana lupa akan dirinya sendiri ketika bersama pacarnya Dia menjadi apa yang pacarnya inginkan dan bukan menjadi dirinya sendiri Samir pun bilang jika pria itu mencintainya maka seharusnya dia mencintai Sanjana apa adanya Disitu Sanjana sadar kalau pria di hadapannya adalah orang yang benar-benar tulus mencintainya Di lain tempat Piki dengan sengaja membuat Ishika cemburu Dia sengaja memenangi wanita lain dan memuji mereka Sehingga membuat Ishika kepanasan iri dan merasa cemburu Lalu ketika hendak pulang disitu Ishika menunjukkan kemampuannya dalam menari Di lain tempat Kiran tersenyum ketika melihat sebuah kotak yang berisi sebuah hadiah Ternyata hadiah itu adalah dari Karan Kiran pun kaget karena dia ada di kamarnya Dia khawatir jika nanti ketahuan oleh mayor karena pasti Kiran habis dimarahi olehnya Karan pun bersedia pergi dengan syarat Kiran bersedia menari untuknya Karan tidak akan pergi sebelum Kiran setuju dengan syaratnya itu Tak disangka Kiran setuju lalu dia datang untuk menari di hadapan Karan Dan di malam itu mereka semua merasakan keajaiban cinta yang mereka alami Dan kisah cinta ketiga mahasiswa gurukul ini telah dimulai berkat keinginan Kuatraj Aryan Maholra demi muridnya agar dia tidak merasakan apa yang dia alami Singkat cerita Piki pulang larut malam Tampak di lorong kampus sudah berdiri sosok Narayan Sangkar Dia pun bertanya siapakah namamu dan apakah kau tahu peraturan di kampus gurukul ini Sebelum lanjut Narayan murka Beruntung Raja menolong Piki dengan berpura-pura menyuruhnya untuk mengandarkan sebuah paket ke stasiun Di keesokan paginya Narayan mengumpulkan semua murid dan dosen Lalu mengumumkan kalau dia menemukan beberapa siswa yang melanggar aturan gurukul seperti sering keluar malam dan tidak kembali tepat waktu Untuk itu Narayan mengingatkan jika melakukan pelanggaran maka mereka yang melanggar tidak akan pernah diampuni Dan mulai saat ini gerbang keluar gurukul akan ditutup untuk selamanya Jika terulang kembali siapapun yang ketahuan maka akan langsung dikeluarkan dari sini Ketika akan pergi Narayan berkata jika tahu semuanya tentang ketiga siswa yang sering keluar dari kampus Dia pun mengancam tidak ada lagi siswa yang kerja paruh waktu, mengajar piano, ataupun menari Dan Narayan ingin Raj menyampaikan peringatan itu kepada mereka Ketika di luar Narayan tersenyum karena angin berhembus ke arah selatan yang pertanda ini adalah kemenangan untuknya Keadaan kampus ini pun membaik dan telah kembali seperti semula Tapi Raj berkata Narayan hanya takut jika angin berubah ke arah barat Dan Raj berkata kalau Narayan mengenalkan ketakutan menjadi kekuatan Tapi dia belum melihat kalau cinta bisa menghancurkan kekuatan ataupun ketakutan Ketika Raj mengajar, terlihat banyak sekali daun kering yang menempel pada kertas Kebetulan hari ini adalah hari pelentain dan di pelajaran ini Raj memulai dengan kisah cinta dan cehelai daun kering Dia pun bercerita tentang seorang siswa gurukul yang menyatakan cintanya tanpa mengiraukan apa akibatnya Film pun flashback ke masa lalu Dimana ada seorang siswa gurukul yang nekat menyelinap keluar dari kampus demi menyatakan cintanya kepada seorang gadis bernama Mega Pria yang kurang percaya diri itu pun mencari cara hanya untuk mengatakan kata aku cinta padamu Namun dia yang terburu-buru tidak menemukan sebuah kertas Dan digunakanlah daun kering untuk menulis cintanya Daud itu pun kemudian diberikan kepada anak kecil lalu menyampaikannya kepada Mega Kebetulan saat itu ada iringan tentara India lewat sehingga menghalangi pandangan si pria itu Padahal Mega sudah menaiki bus Dia pun kecewa karena Mega telah pergi bersama rombongannya Tapi tanpa diduga, gadis itu membalas cintanya dengan sehelai daun kering Dan ketika bus pergi ternyata Mega sudah menunggu di sana Dan disitulah awah cinta mereka dengan diiringi tepuk tangan para tentara Kisah cinta sejati itu tepat persis di hari pelentain Dan salah satu siswa pun bertanya Apakah yang terjadi selanjutnya? Apakah dia bahagia dan menikah? Tapi Raj menjawab semua itu salah Dan mungkin sebagian murid sudah tahu kisah tentang murid satu-satunya yang diusir dari guru-guru Dan semakin hari mereka semakin dalam untuk saling mencintai Salah satu siswa pun bertanya kenapa Raj banyak tahu tentang kisah itu Raj pun tidak banyak bicara dan menunjukkan kisah daun kering itu Di dalam sebuah biola yang sering dia mainkan Ketika didekati ternyata kisah tentang sehelai daun kering itu Adalah kisah Raj sendiri di bahasa lalu Dan sosok yang mencintai putri satu-satunya narayang sangkar itu Adalah Raj Aryan Maholtra Seketika semua siswa pun salut dan hormat kepada Raj Semua siswa pun termotivasi untuk membuat kisah mereka di daun kering Dan mulai berani melawan sistem kampus guru-guru yang begitu ketat Dengan mudahnya Piki saat itu mendapatkan hati Isika Lalu saat itu mereka pun resmi menjadi pasangan kekasih Samir pun melakukan hal sama Dia menuliskan perasaannya di sebuah daun kering Dalam tulisannya itu dia berkata jika dia sudah mencintai Sanjana dari kecil Dia sudah mencintai Sanjana ketika bertemu di pasar Bahkan sekarang Samir lupa kapan dia memulai mencintai Sanjana Perkataan itu seketika membuat Sanjana terharu dan mereka pun resmi berpacaran Namun berbeda dengan Karan yang mencintai seorang wanita yang sudah menikah Dia menghadapi cobaan yang begitu berat Saat dia menyatakan perasaannya tiba-tiba Mayor Kana datang Beraninya Karan mengungkapkan cinta kepada Kiran di depan mertuanya Seketika Kiran pun menampar Karan di hadapan Nandini dan Mayor Kana Nandini pun tahu kalau Kiran mencintainya Dia memaksa untuk berkata jujur walau hanya satu kali seumur hidup Mayor Kana pun mencoba menghentikan Nandini Tapi Nandini dengan berani berkata Jika putranya itu sudah meninggal sehingga dia meminta untuk kali ini memberikan kebahagiaan untuk Kiran Dan mulailah menerima kenyataan jika suami Kiran anak Mayor Kana nyatanya sudah meninggal Selama bertahun-tahun Kiran menghadapi kenyataan pahit dan tunduk kepada Mayor Kana Setidaknya berikan kesempatan bahagia untuk menantunya itu Dan Nandini pun berkata jika Kiran adalah seorang janda Terimalah kenyataan kalau putra Mayor Kana sudah meninggal Mendengar hal itu Mayor Kana sedih dan bersikeras bahwa anaknya itu masih hidup Ketika di malam hari angin berhambus ke arah barat yang artinya angin telah merubah keadaan kembali Raj pun menunjukkan daun kering yang ditulis oleh Mega Putri Narayan sendiri Lalu Raj mengingatkan kembali jika cinta mampu meruntuhkan kekuatan dan ketakutan Singkat waktu mereka pun mengadakan syukuran atas kisah mereka yang berakhir bahagia Namun berbeda dengan Karan Dia harus menyaksikan teman-temannya bahagia sedangkan dia harus menerima nasib karena cintanya tak terbalas Namun di lain tempat Mayor Kana pun sadar jika selama ini dia sudah salah Dan dia pun mengikhlaskan menantunya itu untuk mengejar cintanya Akhirnya Karan pun tak sedih lagi karena cintanya datang untuk menjemput Tiba-tiba di tengah kebahagiaan datanglah Narayan Sangkar di tengah kerumunan Narayan yang akan murka teralihkan ketika Raj datang dengan gendangnya dan menyanyikan sebuah lagu India Mohabbaten Dia pun benar-benar menunjukkan jika cinta akan mengalahkan kekuatan dan ketakutan Singkat cerita ketiga siswa Karan, Samir dan Piki dipanggil Narayan Sangkar Dia pun sadar jika mereka sudah melakukan ini sejak lama sehingga semua siswa pun ikut ke dalam pengaruhnya Sebelum Narayan memutuskan hukuman mematikan Dia memberi satu pertanyaan apakah semua tindakan ini atas kehendak sendiri atau ada dorongan dari orang lain Jawaban ini harus mereka pikirkan matang-matang karena itu akan menentukan nasib mereka Mereka bertiga pun menjawab jika tindakan yang selama ini mereka lakukan adalah dari hati dan kehendak mereka sendiri Dan mereka merasa tidak ada yang salah dengan semua ini Jawaban itu seketika membuat Narayan meminta mereka untuk segera berkemas Karena di hari ini adalah hari terakhir mereka bertiga berada di kampus Gurukul ini Di sisi lain Raj merasa bersalah karena ketiga anak didiknya menjadi korban keganasan Narayan Sangkar Di malam itu Raj menetangi Narayan Sangkar dan dia pun menatap dalam-dalam foto mendiang mega Lalu dia pun melepas kacamata dan duduk bersimpu mengaku kalah di hadapan Narayan Dan atas kesalahannya Raj memohon agar Narayan tidak mengeluarkan ketiga anak didiknya Raj datang ke kampus ini hanya tidak ingin ada lagi orang yang menjadi sepertinya Raj bersedia melakukan apapun asalkan Narayan memaafkan mereka Namun kita tahu permintaan itu pasti membuat hati Narayan semakin keras Dia pun akan mengabulkan permintaan Raj Asalkan besok pagi di hadapan semua siswa Raj minta maaf dan berkata jika dia tidak percaya dengan cinta Dia pun harus mengaku kalau cinta telah menyesatkan Raj dan semua siswa Lalu terakhir Raj harus meninggalkan Gurukul ini dan jangan pernah kembali Setelah pergi Narayan Sangkar masih belum puas dan berkata jika dia sudah bilang jika takut akan mengalahkan cinta itu sendiri Tapi Raj balik menjawab kalau sebenarnya yang dia lihat Narayan lah yang kalah Karena Raj melihat seorang ayah berusia 55 tahun sedang berdiri di bawah foto karangan bunga putrinya Dia datang ke sini bukan untuk Piki, Karan atau Samir Dia datang ke sini untuk Narayan Sangkar seorang ayah dari gadis yang dia cintai Semasa hidup Mega sering bilang kalau ayahnya itu keras di luar tapi di dalam dia memiliki hati yang lembut dan penuh kasih sayang Bahkan Raj tidak memiliki foto Mega karena dia percaya akan cinta Raj mampu melihat Mega bahagia dimanapun Raj berada Semasa hidupnya Mega tidak lengkap tanpa Narayan Tapi Narayan tidak menyadari bahwa hidup Mega tidak lengkap juga tanpa Raj Maka dari itu dia datang ke sini untuk melengkapi kekurangan itu agar Mega bahagia dan tenang di alam sana Raj pun berkata jika Narayan menang dalam setiap pertarungan Akan tetapi dia kehilangan sesuatu yang sangat berharga di hidupnya Dulu Narayan kehilangan seorang putri dan kini Narayan akan kehilangan seorang putra Setelah mengungkapkan semua itu Raj pun pergi Singkat cerita pagi pun tiba Narayan pun berkata jika dia sudah 25 tahun menanamkan budaya disiplin dan hormat demi murid-muridnya Agar menjadi keras, kuat dan menjadi pribadi yang lebih baik Tapi di hadapan semua siswa dia berkata jika dia tidak suka dengan dirinya sendiri Dia tidak bangga dengan Narayan sangkar Dia merasa menang dalam pertarungan hidup Tapi sebenarnya dia adalah orang yang kalah Narayan berkata jika dia adalah seorang pria tua yang keras kepala Seorang pria tua yang kesepian Seorang pria tua yang menyedihkan yang tidak tahu arti kehidupan Dia pun sadar selama ini Narayan hanya menutupi kelemahannya dengan kerasnya hati Padahal dia sadar selama ini dia telah merusak kebahagiaannya sendiri Dan di hari ini dia tersadar oleh seseorang Dan orang itu adalah Raja Aryan Mahwaltra Dia pun dipanggil ke depan Narayan disitu memohon agar Raja bersedia menggantikannya Untuk mengajarkan murid-muridnya arti kehidupan Serta rasa hormat itu bukan dari ketakutan tetapi dari cinta Setelah ini Narayan berharap semoga di alam sana putrinya itu mau memaafkannya Semua siswa pun bertepuk tangan Kampus Gurukul ini pun kini telah berubah Dan dengan rasa cinta Narayan bisa merasakan kehadiran putri tercintanya berada di sisinya Lalu film pun sudah berakhir Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya